Mulai Bisnismu adalah salah satu ajang bergengsi dalam menelurkan wira usaha baru. Selain memberikan mentoring, ajang ini juga menyediakan seed funding untuk wira usaha baru dalam mewujudkan ide bisnisnya. Berikut kami rangkum laputannya dalam segmen sekitar kita. Menjadi pebisnis yang sukses adalah impian M. Hafiz Al-Hijri Caniago. Sejak kecil, Hafiz sudah lekat dengan dunia bisnis karena berasal dari latar belakang keluarga pebisnis. Semangat untuk berbisnis ini terbawa terus hingga ia dewasa. Sehingga tidak heran, lulusan jurusan kimia Universitas Negeri Medan ini membuka beberapa bisnis seperti percetakan dan pengolahan limbah. Karir Hafiz dalam berbisnis tidak selamanya mudah. Terkadang ia gagal menjalin kerjasama, ditipu, kehabisan aset, hingga penjualan yang merosot. Meski mendapat banyak tantangan dalam berbisnis, ia tidak putus asa. Segala usaha ia lakukan, salah satunya mengikuti kompetisi mulai bisnismu. Ya target saya disini tentunya menambah ilmu, kan. Karena tak bisa dipungkiri bahwa salah satu yang bisnis itu bisa berjalan, kan. Memang karena kemauan, tapi bertumbuh karena ilmu. Jadi sehingga saya semangat untuk belajar disini. Yang kedua tentunya menambah jaringan networking, karena nggak bisa dipungkiri, kan. Teman-teman saya sekitar saya dan juga para mentor adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, yang bisa menjadi role model bagi saya mengedepankan dan mengerjakan bisnis saya ke depannya. Hafiz tidak sendiri. Ada lebih dari 100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang mengikuti kompetisi mulai bisnismu. Mulai bisnismu adalah kompetisi bergengsi. Di mana peserta berlatih dan berlomba untuk memberikan ide bisnis terbaik, guna mewujudkan bisnis yang mereka impikan. Kalau pandemi, event ini juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya dengan menyediakan tes antigen gratis untuk peserta yang berhasil lolos seleksi ide bisnis di tahap awal. Adapun bisnis yang diadu idenya adalah food and beverage, education, lifestyle, service, finance, dan teknologi. Tiga ide terbaik akan mendapat modal untuk set up bisnis dari investor sebesar 100 juta rupiah untuk tiap pemenang. Untuk saat ini memang kita akan cari tiga besar. Dari tiga besar ini kita berharap ada perusahaan yang menjadi calon unicorn lahir dari sini. Namun nanti setelah event selesai, yang tidak, yang tereliminasi akan kami seleksi ulang. Jadi akan banyak sekali entrepreneur-entrepreneur baru yang muncul dari sini. Oke, dari 170 aplikan yang masuk, ada dari Sulawesi, Kalimantan, Bali, kemarin dari Sumatera yang paling banyak, Jakarta, ya 170 aplikan yang kita seleksi lolos 113. Yang hadir sepertinya 90. Di hari pertama dalam tahap Ignition, para peserta dibagi ke dalam enam kategori bisnis sesuai dengan ide bisnis yang diajukannya. Kemudian mereka mendapat mentoring bisnis dari para mentor andal yang telah sukses pada lini bisnis masing-masing. Peserta lalu melakukan networking atau berkenalan dengan peserta lainnya dan membentuk tim untuk mengajukan ide bisnis baru. Seluruh peserta juga mengikuti workshop, incubation, pitching, dan diakhiri dengan pengumuman pemenang di bulan Juni. Karena pandemi ini banyak bisnis yang lesu dan banyak bisnis yang drop, mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi teman-teman apalagi anak muda, milenial 18 sampai 30. Kita ingin mereka yang bisa jadi next generation, bangkitkan ekonomi Indonesia. Tidak hanya kompetisi, para peserta event mulai bisnismu juga dibekali dengan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat oleh pemateri dari berbagai latar belakang bisnis. Contohnya, seperti ilmu keuangan yang diberikan oleh Zuraina Johannes, perwakilan dari perusahaan yang bergerak di bidang keuangan Faust Capital. Kita berharap dengan adanya entrepreneur muda, kedepannya itu banyak entrepreneur muda atau anak-anak muda yang terinspirasi dari event mulai bisnismu ini. Jadi mereka lebih berani untuk mengemukakan idenya, dan Indonesia itu memang kita butuh sangat banyak talent-talent muda yang ingin berkontribusi untuk pengembangan negara kita. Selain dari skill yang kita kompetisikan, setiap hari kita ada attitude challenge. Nah kita berharap secara attitude, mindset, dan karakter mereka juga tidak hanya sekedar mencari uang, tapi juga bermanfaat untuk banyak orang. Kami juga sudah planning untuk next event atau next season tahun depan, dan kita berharap dari top 3 yang sekarang akan menjadi mentor di next season. Mulai bisnismu bukan sekedar event untuk mendapatkan pendanaan bisnis. Kompetisi ini juga membentuk karakter dan mental para pebisnis muda. Semoga dengan adanya event ini, dapat melahirkan wira usaha baru yang berkontribusi menggerakkan kembali perekonomian Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.